Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang kita akan lanjutkan ke materi selanjutnya Yaitu tentang pengenalan dan metode penggunaan alat servis Nah disini saya akan menyampaikan tentang pengenalan alat servis Yang nanti wajib dan harus dipunyai oleh seorang teknisi Untuk perkembangan-perkembangan zaman di elektronika ponsel ini Beragam kasus yang kita hadapi di meja kerja lapangan masing-masing Dimana kita terdapat banyak kendala tentang permasalahan pada ponsel tersebut Yaitu satu tentang cara penganalisaan Yang kedua yaitu tentang cara pengukuran Nah tentang cara penganalisaan Itu di setiap ponsel akan mempunyai sebuah syarat Dimana syarat tersebut Itu dapat diukur Yang tujuannya untuk menganalisa sebuah kasus di ponsel Itu membutuhkan sebuah peralatan alat ukur Dimana kita ketahui bahwa ponsel itu sudah menjadi elektronika jenis digital Dimana ponsel tersebut itu sudah 75% untuk saat ini Rangkaiannya adalah rangkaian digital Makanya kita juga perlu yang namanya Membutuhkan peralatan untuk melakukan pengukuran di bagian digital ini Nah disini akan saya berikan contoh untuk pengenalan alat servisnya Peralatan alat servis yang nanti kita butuhkan Untuk melakukan reparasi pada permasalahan kasus pada ponsel Yaitu yang pertama adalah avometer Atau multitaser Dimana satu alat ini wajib kita miliki ya Karena pada dasarnya Avometer inilah yang akan beraksi pertama kali Pada saat kita mau menganalisa sebuah kasus di ponsel Begitu Lalu yang kedua Peralatan yang memang harus kita punyai adalah power supply Dimana power supply ini nanti akan kita fungsikan setelah si avometer ini bekerja Jadi power supply ini nanti akan kita fungsikan yang kedua Begitu Terus yang ketiga Kita juga harus mempunyai yang namanya frekuensi counter Frekuensi counter ini adalah alat ukur Yang salah satunya untuk mengukur syarat kerja Terutama pada SOC CPU ataupun prosesor Karena ponsel yang dikatakan mati total adalah Apabila SOC atau CPU nya atau prosesornya tersebut tidak bekerja dengan baik Nah salah satu agar SOC atau CPU ataupun prosesornya tersebut dapat bekerja dengan baik Itu apabila membutuhkan sebuah syarat Yaitu namanya clock Dan clock tersebut hanya bisa diukur dengan yang namanya frekuensi counter Namun untuk mengukur clock tersebut itu tidak hanya frekuensi counter saja yang bisa mengukur Ada yang namanya oskiloskop Ada yang namanya logic analyzer Ada yang lain-lain Begitu Namun untuk kawan-kawan teknisi Harga yang paling terjangkau dan mudah untuk dipahami cara penggunaannya Untuk peralatan yang digunakan untuk mengukur clock Yaitu adalah frekuensi counter Frekuensi counter ini harganya berkisaran 500 sampai 1 juta Dan untuk power supply dan avometer ini tergantung dari merknya masing-masing Setiap avometer yang mahal itu pasti keakurasian untuk analisa Kita menganalisa permasalahan pada ponsel Itu nilainya akan akurat dan akurasi Untuk power supply juga begitu Power supply ini mahal dikarenakan adalah Besarnya arus yang dikeluarkan oleh power supply tersebut Semakin kapasitas ampere Si power supply tersebut semakin besar Maka semakin mahal si power supply tersebut Begitu Nah untuk pengenalan peralatan yang memang harus kita miliki Untuk alat ukur ini Ini wajib terutama yang avometer dan power supply Untuk frekuensi counter itu memang jarang Terletak pada permasalahan ponsel SOC nya tidak bekerja Bagian clock itu tidak keluar Itu sangat jarang sekali Dan apabila clocknya tidak keluar Kita juga tidak dapat mengukur Selain menggunakan frekuensi counter Yang harganya terjangkau oleh kawan-kawan teknisi ini Bentuk avometer itu sudah kita tidak alam lagi ya Ada yang avometer itu Tiga jenis Dimana yang pertama adalah avometer analog Avometer analog ini adalah bar yang pakai analog Untuk bar bagian atas Dan untuk bar bagian bawah ini juga analog Ada juga avometer digital Yang menggunakan bar yang atas ini adalah digital Yaitu sebuah nilai digit yang ditunjukkan Namun untuk bar yang bawah ini menggunakan manual Atau masih analog Ada juga untuk bagian avometer itu digital Untuk tampilan di layarnya itu secara auto Dan yang disini juga menunya sudah auto Jadi tinggal kita pilih Fasilitas apa yang akan kita buat melakukan pengukuran Maka nilai tersebut akan secara auto Entah satuan, entah puluhan, entah ratusan Dia akan auto Namun akan berbeda dengan avometer Yang bar di bawahnya ini analog Untuk yang satuan, yang puluhan, ataupun ratusan Disini harus kita settingkan dulu Yaitu sesuai apa yang mau kita ukur Minimal dimensi yang mau kita ukur Itu peralatan ini dimensinya harus lebih besar Contohnya kita mengukur sebuah panjangnya jalan Pada saat kita mau mengukur jalan yang panjangnya 5 meter Maka kita harus mempunyai peralatan yang 10 meter Agar jalan panjang yang 5 meter tersebut Dapat kita ukur Begitu Dan untuk power supply sendiri Itu sudah tidak awam ya Power supply itu banyak varian Variannya Namun untuk karakteristiknya Tetap power supply ini Hanya bagian Bar ampere dan voltnya Yang sering kita gunakan Contohnya untuk Power supply yang ini Dimana power supply itu nanti akan bermacam-macam ya Untuk bagian volt sebagai pengganti baterai Itu ada yang digital Ada yang analog Dan untuk bar voltnya juga ada yang analog seperti ini Dan untuk bar ampere nya ada yang analog jarum seperti ini Dan ada yang digital Kalau power supply jelis ini Ini bagian voltnya ada 2 Volt digital Dan volt analog Jadi ini sudah sinkronisasi Antara 2 ini Dan untuk bar ampere nya itu menggunakan bar yang analog Karena dia masih menggunakan jarum dan garis Nanti akan berbeda dengan avometer digital Dimana untuk bagian voltnya itu menggunakan digit Dan bar ampere nya menggunakan digit Ada juga Nanti yang seperti ini Untuk bar voltnya itu menggunakan digital Untuk bar ampere nya itu menggunakan bar analog Begitu Jadi bermacam-macam untuk masalah jenis power supply Power supply ini akan lebih mahal apabila bagian bar ampere nya itu lebih besar Yang ini Begitu Semakin besar kapasitas ampere nya Maka akan semakin mahal kapasitas untuk harganya Contohnya Power supply yang 1 ampere, 2 ampere, 3 ampere, sampai 10 ampere Itu harganya akan berbeda-beda Semakin besar ampere nya Maka harga si power supply tersebut akan semakin mahal Nah sekarang untuk frekuensi counter Frekuensi counter itu bentuknya seperti ini Khususnya untuk bagian frekuensi counter Itu untuk melakukan pengukuran clock Yang satuannya adalah kilohertz dan megahertz Karena untuk bagian kilohertz ini adalah untuk mengukur clock kecil Yang nilai satuannya adalah kilohertz Dan untuk megahertz ini adalah clock besar untuk di rangkaian digital ponsel Yang satuannya adalah megahertz Begitu Nah ini adalah bentuk fisik dari frekuensi counter Namun untuk peralatan ini Untuk kawan-kawan yang belum bisa memakai Ataupun ragu untuk membeli Itu tidak perlu membeli terlebih dahulu Apabila memang kebutuhan Pada saat kita kerja ini tidak dibutuhkan Karena memang jarang untuk peralatan satu ini untuk dibutuhkan Namun apabila kita tidak mempunyai peralatan ini Pada saat kita membutuhkan kita juga akan bingung sendiri Begitu Belum tentu peralatan frekuensi counter ini dalam satu bulan bisa dipakai satu kali Itu belum tentu Apalagi di model ponsel sekarang ya Di model ponsel sekarang itu jarang sekali kasus Untuk bagian syarat clock untuk SOC nya itu tidak keluar Namun kebanyakan untuk kasus smartphone zaman sekarang Itu ponsel tidak bekerja atau tidak menyala Itu dikarenakan ada dua permasalahan Yaitu dikarenakan satu adanya terdapat shot Di bagian syarat kerja untuk SOC Yang kedua Tidak terdapat shot Namun banyak tegangan Itu yang tidak keluar Tapi untuk bagian rangkaian clock nya ini Ini jarang sekali tidak bekerja Oke ini adalah pengenalan Tentang peralatan yang nanti harus kita miliki sebagai teknisi Yang harus kita miliki untuk masalah alat servis pengukuran Untuk pengukuran saja ya Bukan untuk masalah cabut pasang isi Namun untuk alat ukur Itu yang harus wajib kita miliki Namanya adalah Avometer Dan power supply Begitu Oke saya akhiri Sampai disini untuk pengenalan Masalah alat servis Alat ukur ini Nanti akan kita lanjutkan ke Cara memaksimalkan Cara pakai Dari peralatan semua ini Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton